Hai semuanya, selamat datang di Baca Pariah Ima Fandam Bercerita Nah teman-teman yang ngikutin ceritanya Harriet Jadi minggu sebelumnya aku sudah menceritakan bahwa Harriet sudah melahirkan anak laki-laki Dan dimana terbongkarnya bahwa Noah bukan anak kandung daripada Nyonya Tuk atau Nyonya Ellen Tuk ya Ibu mertua Harriet Dan dimana minggu lalu aku juga ceritakan masa lalu Ellen Tuk dan juga Mr. Tuk Yang mana dua anak yang mereka punya dalam rumah itu ternyata bukan anak kandung Dua-duanya gitu ya bukan anak kandungnya Mr. Tuk gitu So lanjut cerita kisah tentang Noah Jadi setelah Harriet agak segeran Harriet kembali bekerja ke Manor House Terus jadi hari itu Harriet bilang pada ibu mertuanya bahwa kalau sudah sehat kata Nyonya aku boleh balik kerja Lalu mertua Harriet berkata Nah terus siapa yang bakal jagain Daniel Daniel bayi Harriet ya Harriet bilang Kata Nyonya boleh dibawa kok Oh yaudah kalau gitu asal dibawa aja So akhirnya Harriet pergi bekerja dan Daniel itu dimanja banget oleh para pekerja di Manor House itu Ya namanya juga bayi mumil kecil kan pasti lucu banget banyak yang suka ya kan Pulang dari tempat bekerja Harriet melihat Noah dan bapaknya di pinggir sungai Jadi sungai itu di pinggir pekarangan mereka Dan waktu itu sudah selesai hujan gitu yang hujannya itu sangat deras Sehingga sungainya itu sangat penuh airnya dan arusnya sangat deras Lalu Harriet melihat bahwa mereka itu sedang cekcok gitu Nah di satu sisi sebenarnya Noah marah-marah sama bapaknya Noah bilang Kamu sih males Sekarang gak ada fletcher kamu tetep aja males-malesan Kalau aku sendirian buat nyangkul supaya arus air di sungai ini Tidak keluar ke pekarangan mereka atau ke pertanian ya Ke lahan pertanian mereka gitu Tanpa fletcher aku ya juga kesusahan Sementara kamu bilang Sakit pinggang Sakit pinggang Males aja kamu itu Kata Noah pada bapaknya Terus Bapaknya Noah ya Mr. Tuk bilang Lah aku memang benar-benar sakit pinggang kok Beneran ini benar-benar gak bisa ini Benar-benar sakit banget Yaudah dasar pemalas Kata Noah Jadi mereka tuh cocok Terus bapaknya gak terima Dibilang males Aku bukan males Aku lagi sakit pinggang Nanti dah Kalau pinggangku sudah gak sakit Aku akan bantu Sekarang kayaknya aku gak bisa Dasar memang kamu tuh pemalas Tua bangka Pokoknya marah-marah kayak gitu Terus bapaknya kan marah balik gitu Kamu berani-beraninya dasar anaknya pelacur Digituin sama bapaknya sendiri Noah kan juga Anak pelacur Siapa yang melacur Siapa yang anak pelacur Ya kan gara-gara kamu sendiri Aku jadi kayak gini Kata Noah marah-marah Akhirnya ketika dia marah Bapaknya merasa pinggangnya itu sakit Dan dia tanpa disadari Dia makin mundur dan teprosok Pada pinggir sungai yang Ya tanahnya kan empuk gitu Jadi masuk kakinya ya Terus kan Noah juga kaget Sepontan gitu Pak-pak-pak hati-hati pak Udah jangan bergerak lagi pak Udah-udah-udah Gak apa-apa deh Gak usah berantem lagi Udah pak Ayo kesini Gitu kan sama Noah Mau ditarik tangannya Tetapi Mr. Tuk dalam keadaan Yang masih marah gitu Sementara Kakinya Mr. Tuk tuh makin masuk Karena arus sungainya itu Kenceng banget ya Habis hujan ya teman-teman Jadi arus sungai itu Bener-bener kenceng Dan akhirnya Papaknya Noah pun Hanyut Dan Noah coba Nginjak ke dalam juga Istilahnya dari pinggir gitu Mau diraih gitu kan Mau ditolong Sementara Di kejauhan sana Harriet melihat itu Tidak mengerti Apa yang mereka bicarakan Harriet panik Dikirain berantem Saling gimana-gimana Akhirnya Harriet lari Noah 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 jangan Noah Terlalu besar arusnya Jangan Noah Nggak aku mau nolongin Bapakku Kata Noah Terus Bapaknya bilang Istilahnya Udah Tenggelam Ke atas lagi Tenggelam Ke atas lagi Bapaknya bilang Noah Jangan Noah Jangan selamatkan dirimu Kamu punya istri Dan kamu punya anak Bahagiakan istri Dan anakmu Carilah kehidupanmu sendiri Nggak apa-apa Noah Biarin bapak Nggak apa-apa Kata bapaknya Jangan kamu Nyalakain diri kamu sendiri Sambil teriak-teriak Dia masuk lagi Keluar lagi gitu Ya pokoknya melawan arus Dan Noah pun udah telat Dia kadung nyebur Juga hanyut Akhirnya Puseran Dipuseran gitu Yang bapaknya Masuk ke dalam Noah masih di pinggir Tetapi Untuk meraih ke pinggir itu Arusnya terlalu kenceng banget Sehingga Harriet yang Semakin mendekat Harriet pun panik gitu Noah 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 udah Jangan-jangan Ngalawan arus Noah Diam dulu Kata-kata Harriet Aku akan cari pertolongan Tetapi Noah Merasa bahwa Dirinya itu Sudah gak bisa Diselamatkan Karena posisi Pakai sepatu bud Jadi sepatu bud Itu kan sepatu karet Kalau keisi air Sepinter Berenangnya Kita pun Gak akan ke atas Tapi Ditarik ke bawah Sama airnya Akhirnya Noah hanya berkata Harriet Kamu Wanita yang baik Maafin aku Soal ibumu Nah Kalian Kalau Mengikuti cerita ini Dari awal Kalian tahu Bahwa Sebenarnya Mamanya Harriet Meninggal itu Karena di Bekap sama Noah Pakai bantal Jadi Memang Noah Yang bunuh Memang keadaannya Sakit Tapi sebenarnya Dia gak mati Cuma Nama Noah Memang dibunuh Supaya Harriet Mau menikah Dengan Noah Karena kan Gak ada pilihan Kalau masih ada Mamanya kan Gak mungkin Harriet Mau menikah Dengan orang Yang gak dia kenal Pasti dia sama ibunya Akan kerja keras Untuk Menghidupi Diri berdua Kalau sendiri Kan susah Karena itu Noah bunuh Mamanya Dan Harriet Gak tahu Makanya Ketika dia sudah Diambang ajal Di Hanyut Di arus Air sungai Yang sangat deras Itu Noah minta maaf Maafin aku Maafin aku Maafin aku Tentang ibumu Kamu baik Kamu wanita baik Terima kasih Dan rawat Anak kita Terus Sudah Hilang Noah Dan bapaknya Hanyut Dan Harriet Pun menangis Kemigil Gak tahu Harus gimana Sementara dia Sambil gendong Anaknya Tiba-tiba Ada Mr. Christopher Mr. Christopher Tuan Hart Christopher Hart Yang punya Manor House Kaget Ada wanita Sudah sore Sudah agak Gelap Maghrib Di pinggir sungai Tetapi Dia Sepintas Bisa melihat Dia pernah Kenal orang itu Berarti Ini aku tahu Siapa Pas Dideketin Ternyata Benar Dia Harriet Yang kerja Di rumahnya Christopher Ataupun Tuan Hart Pun turun Dari Kereta kudanya Dan Ada apa Ada apa Miss Mrs. Mrs. Tuh Ada apanya Tuh Suamiku Dan Bapakku Suamiku Dan Bapakku Kaget Kan Christopher Kaget Maksud Kamu Mereka Hanyut Ya Yaudah Ini aja Kamu masuk Ke keretaku Aku Antar Kamu Pulang Dulu Karena Udah Nggak Terlalu Jauh Ya Kayak Mungkin Sekitar Dua Kilo Lagi Gitu Kan Kalau Zaman Dulu Kan Kemana Mana Jalan Kaki Aku Antarkamu Kesana Dulu Nanti Aku Akan Cari Bantuan Aku Akan Kirim Tim Untuk Menyisir Sungai Untuk Mencari Bapak Dan Suamimu Dan Sampailah Christopher Mengantarkan Harriet Kedepan Rumah Ellen 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 Itu kan Masih Cinta Sama Christopher Ellen Berbunga Bunga Wajahnya Berseri Aneh Pokoknya Walaupun Udah Tua Udah Berlalu Tetap Dia Rasa Cintanya Pada Tuan Christopher Itu Masih Kental Christopher Ada Apa Pas Ngeliat Harriet Udah Basah Kuyuk Kan Harriet Kena Air Bilangin Kenapa Dan Kenapa Bahwa Mr. Tuk Dan Noah Hanyut Dan Akhirnya Christopher Nggak Ikut Masuk Dia Buru-buru Pergi Untuk Mencari Bantuan Untuk Nyari Noah Dan Mr. Tuk Sementara Harriet udah Masuk Bayinya Sama Mertuanya Digantin Baju Karena Basah Kuyuk Juga Biar Nggak Sakit Harriet Pun Ganti Baju Dan Ellen Bilang Ada Apa Mereka Berantem Kata Ellen Tanpa Merasa Kasihan Kayak Biasa Bukan Suaminya Bukan Anaknya Walaupun Bukan Anak Kandung Paling Enggak Dia Merawat Noah Dari Kecil Walaupun Tidak Dengan Cinta Melihat Anak Itu Setiap Hari Dari Dia Masih Bayi Tapi Nggak ada Cinta Sama Sekali Di Dalam Hati Ellen Dan Itu Sangat Aneh Menurut Harriet Harriet Menjawab Suamimu Dan Suamiku Hanyut Dan Mungkin Tidak Akan Terselamatkan Kalau Kita Melihat Betapa Derasnya Arus Sungai Hari Ini Yang Bisa Kamu Tanyakan Hanya Mereka Berantem Ya Segitu Dinginnya Hatimu Tak Ada Cinta Dalam Hatimu Ellen Kata Mertuanya Harriet Pura-pura Nggak Demer Ya Udah Aku Bikin Ini Teh Sana Ini Itu Aku Ini Lagi Sibuk Lagi Bikin Pastri Pastri Itu Kayak Pia Daging Harriet Makin Marah Karena Nggak Ada Kelihatan Dia Merasa Sedih Atau Kehilangan Harriet Marah Karena Bagi Harriet Dia Tidak Pernah Mencintai Noah Tetapi Dia Tahu Noah Hanyut Itu Membuat Dia Sedih Membuat Dia Kasian Juga Karena Noah Itu Seperti Itu Memang Karena Masa Kecilnya Tidak Bahagia Dia Selalu Disia Sia Dimarah Marah Tidak Pernah Tumbuh Dengan Kasih Sayang Sehingga Harriet Pun Merasa Iba Ketika Tahu Bahwa Noah Hanyut Dan Itu Pasti Nggak Akan Ada Orang Selamat Hanyut Di Arus Sungai Yang Begitu Beras Akhirnya Harriet Kayak Petasan Marah Oh iya Kamu Bikin Pia Daging Terus Siapa Yang Mau Makan Gitu Siapa Bapak Sama Noah Udah Nggak Ada Aku Nggak Pengen Makan Kata Harriet Tapi Ellen Tidak Marah Ellen Santai Dan Menjawab Terserah Kamu Kalau Kamu Nggak Mau Makan Tapi Kamu Ingat Kamu Punya Bayi Dan Bayi Kamu Butuh Makan Dan Kamu Tahu Bayi Kamu Makan Dari Kamu Kamu Harus Makan Kata Mertuanya Jadi Pikir-pikir Ya Bener Juga Akhirnya Udahlah Diem Tak Lama Setelah Mereka Makan Christopher Pun Datang Dan Harriet Berharap Walaupun Mereka Itu Nggak Bisa Diselamatkan Paling Enggak Ditemukan Tubuhnya Hariet Bertanya Pada Tuan Christopher Gimana Ketemu Enggak Suamiku Dan Bapak Mertuaku Christopher Hanya Menggelengkan Kepala Mohon Maaf Belum Berhasil Tapi Kita Akan Tetap Terus Mencari Ya Harriet Hanya Bisa Manggut Manggut Dan Menangis Pergi Kekamarnya Apapun Itu Hidup Harus Terus Dijalani Begitu Pikir Harriet Seberat Apapun Sambil Dia Merangkul Bayinya Dia Berkata Kepada Bayinya Jangan Khawatir Nak Apapun Yang Terjadi Aku Akan Lakukan Yang Terbaik Aku Akan Merawat Dengan Penuh Cinta Aku Tidak Akan Membiarkan Kamu Kekurangan Kasih Sayang Sebagaimana Bapak Kasian Kamu Nak Baru Umur Dua Minggu Kamu Sudah Tidak Bisa Mengenal Bapak Dan Kakek Lalu Setelah Daniel Tidur Bayi Harriet Daniel Harriet Pun Turun Dan Ngobrol Sama Ibunya Bu Aku Tau Sekarang Noah Udah Nggak Ada Bapak Udah Nggak Ada Seperti Yang Ibu Selalu Bilang Aku Bukan Apa Ibu Kita Nggak Ada Ikatan Darah Tapi Bu Aku Hanya Ingin Tanya Ibu Mau Aku Disini Apa Gimana Karena Harriet Berpikir Dia Akan Diusir Karena Alan Benci Banget Sama Noah Sekarang Noah Udah Nggak Ada Otomatis Harriet Berpikir Dia Akan Diusir Lalu Alan Menjawab Kamu Pikir Aku Sejahat Itu Aku Akan Mengusir Kamu Di Saat Musim Dingin Datang Seperti Ini Dan Itu Udah Desember Desember Hari Natal Kurang Seminggu Jadi Memang Sudah Musim Dingin Dan Sangat Dingin Alan Berkata Aku Tahu Kamu Bingung Tapi Gini Rencanaku Kamu Tetap Kerja Di Manor House Jadi Kita Punya Income Kita Akan Jual Sapi Kambing Dan Kita Akan Beli Lebih Banyak Ayam Karena Ayam Lebih Gampang Ngurusnya Dan Telurnya Bisa Kita Jual Untuk Beli Kebutuhan Kita Tetapi Karena Kita Dua-duanya Hanya Wanita Kita Tidak Bisa Mencampul Seperti Laki-laki Mungkin Kalau Kamu Ketemu Mari Kamu Tanya Mungkin Dia Tahu Ada Orang Yang Butuh Lahan Jadi Nanti Bisa Paruh Hasil Tapi Tapi Kita Akan Kerja Sama Dengan Baik Dan Kita Akan Berkecukupan Lalu Harriet Bertanya Terus Kalau Kita Tidak Mampu Bayar Sewa Gimana Tidak Usah Pikirin Itu Kata Ellen Kesokan Harinya Sepulang Kerja Dari Manor House Harriet Pun Pergi Ke Rumah Mari Untuk Mengatakan Tentang Nyari Orang Yang Butuh Lahan Jadi Biar Bisa Paruh Hasil Ternyata Mari Menjawab Bahwa Kebetulan Keponakan Dia Butuh Lahan Dan Ada Dua Orang Satu Keponakan Dia Dan Satu Sepupunya Dia Butuh Lahan Jadi Kebetulan Lahannya Tetap Akan Terpakai Dan Bisa Paruh Hasil Lalu Mari Bertanya Kamu Dengar Kabar Enggak Dari Fletcher Enggak Si Enggak Tau Apa-apa Aku Yaudah Kalau gitu Sebelum Gelap Sana Pulang Kalau ada Apa-apa Ke rumahku Kata Mari Aku hidup Sendiri Jadi Kamu Datang Kapanpun Ke rumahku Pintu rumahku Selalu Terbuka Untukmu Dan Bajimu Kata Mari Haria pun Berterima kasih Dan Dia Pulang Keesokan Harinya Saat Dia Berangkat Bekerja Dia Ketemu Dengan Tukang Pos Ya Itu kan Pedesaan Kecil Jadi Kalau Tukang Pos Lewat Di Satu Jalan Sudah Tahu Ini Mau Kemana Jadi Harian Itu Sudah Berpikir Bahwa Ini Pasti Surat Ke Rumah Pak Itu Surat Buat Siapa Ini Buat Mars Farm Mars Farm Itu Pertanian Mars Milik Nyonya Tuk Milik Mr. Tuk Dia Itu Ingin Ngeliat Gitu Apa Si Surat Tetapi Itu kan Buat Ibunya Fletcher Bukan Buat Dia Akhirnya Dia Pergi Kerja Aja Tapi Dia Makin Penasaran Akhirnya Dia Punya Ide Ya Udahlah Aku Buka Amplopnya Pelan Pelan Dipanasin Pakai Setrika Gitu Dikasih Kain Jadikan Lemnya Itu Kan Enggak Enggak Lepas Terus Dia Pelan Pelan Dia Buka Dan Dia Baca Dan Dia Sangat Kaget Karena Ternyata Dalam Surat Itu Ibu Fletcher Tidak Memberitahu Bahwa Tuan Tuk Dan Noah Meninggal Dunia Istilahnya Hilang Hanyut Karena Dalam Suratnya Itu Fletcher Tanya Ibu Baik Ya Aku Disini Baik Sibu Gimana Kabarnya Bapak Gimana Noah Gimana Harriet Sehat Kan Pokoknya Kayak Gitu Jadi Kayak Seakan-akan Dia Gak Tahu Menau Tentang Tragedi Yang Sudah Terjadi Kata Harriet Dan Harriet Pun Marah Gitu Kayak Kenapa Kok Gak Dikasih Tahu Aneh Banget Nih Orang Kata Harriet Dalam Hati Dan Dia Pun Distrika Balik Biar Lengket Kembali Biar Ibu Mertuanya Gak Tahu Bahwa Dia Sudah Buka Dan Pulang Pun Dia Kasih Ke Ibunya Ibunya Langsung Rampas Gitu Itu Suratku Tahu Iya Aku Tahu Tapi Kan Tukang Post Kasih Ke Aku Aku Gak Buka Kok Kata Harriet Berbohong Terus Pura-pura Gitu Pura-pura Harriet Bilang Pada Ibunya Ibu Kasih Tahu Fletcher Kejadian Dua Minggu Yang Lalu Bapak Dan Noah Meninggal Bapak Dan Noah Hanyut Terus Ibunya Ngeliat Ngapain Ngapain Aku Ngasih Tahu Fletcher Harriet Kan Kaget Kok Bisa Tanya Ngapain Gitu Terus Harriet Berkata Ya Paling Enggak Kan Fletcher Berhak Tahu Dan Dia Kan Laki-laki Di rumah Ini Siapa Tahu Dia Pengen Pulang Ya Terserah Aku Aku Mau Ngasih Tahu Apa Bukan Urusan Kamu Kata Ibunya Berlalu Kesokan Harinya Harriet Pun Pergi Ke rumah Mary Jadi Setiap Dia pulang Kerja Karena Dia Enggak Betah Apa Ya Serumah Dengan Seseorang Yang Sangat Dingin Gitu Ya Ketus Jadi Dia Kalau Apa Kalau Pulang Kerja Itu Enggak Langsung Ke rumah Tapi Ke rumah Mary Nah Disana Ketemu Sama Tom Tom Itu Temennya Fletcher Nah Tom Cerita Bahwa Dia Surat-suratan Dengan Fletcher Terus Tom Bilang Bahwa Dia Ngasih Tahu Bahwa Fletcher Itu Sudah Tahu Masa Siapa Yang Ngasih Tahu Aku Kan Surat-suratan Sama Fletcher Terus Harriet Berpikir Nah Kalau Fletcher Tahu Dia Pasti Bakalan Pulang Dalam Hati Harriet Itu Ngar Banget Fletcher Pulang Karena Mereka Saling Mencintai Sebenarnya Cuma Itu Cinta Yang Terlarang Dan Harriet Pun Berpikir Alangkah Sedihnya Cinta Ini Karena Bagaimanapun Secara Moral Dan Secara Hukum Tidak Boleh Aku Menikah Dengan Fletcher Dan Itu Sangat Membuat Hati Harriet Itu Sedih Beberapa Bulan Berlalu Musim Semipun Tiba Dan Musim Panas Pun Tiba Waktu Itu Bulan Juli Pagi Hari Alan Berkata Kepada Harriet Bahwa Dia Akan Pergi Kota Untuk Menjual Apa Yang Disampaikan Jual Seperti Telur Daging Dan Di Tengah Jalan Dia Melihat Sesosok Laki-laki Yang Dia Pikir Adalah Tuan Christopher Hart Yang Ternyata Itu Bukan Tetapi Dia Sudah Teriak Gitu Christopher Dia Seneng Karena Suaminya Meninggal Dan Dia Tidak Sabar Untuk Ngasih Tau Christopher Bahwa Fletcher Itu Adalah Anak Kandung Daripada Christopher Dia Berharap Dengan Begitu Ya Christopher Akan Mendapatkan Warisan Dan Ya itulah Licik Pokoknya Nyonya Ellen Licik Banget Sementara Ketika Dia Teriak Fletcher Kaget Ma Ini Aku Kamu Pikir Aku Siapa Oh Kamu Disini Bukannya Kamu Di Amerika Kata Mamanya Iya Ma Kok Mama Nggak Bilang Bilang Sih Kalau Bapak Sama Noah Hanyut Siapa Yang Ngasih Tau Kamu Mamanya Marah Marah Pasti Dia Dia Siapa Kalau Maksud Mama Itu Harian Harian Nggak Pernah Kirim Surat Ke Aku Karena Harian Nggak Nggak Tau Alamatku Ma Tom Lah Yang Ngasih Tau Aku Tom Kan Temen Aku Terus Dia Diemkan Dibawa pulang Sama Fletcher Lalu Kata Nyonya Ellen Pada Harriet Harriet Sekarang kan Fletcher Sudah Di rumah Berarti Kamu Sudah Tidak Boleh Di rumah Ini Nah Harriet Kaget Gitu Karena Dia Tau Satu Saat Dia Pasti Akan Diusir Tetapi Dia Tidak Nyangka Akan Secepat Itu Seketika Ketika Fletcher Baru Dateng Nah Sementara Fletcher kan Posisi Nggak Tau Bahwa Noah Itu Bukan Anaknya Nyonyatuk Atau Bukan Saudara Kandungnya Fletcher Bingung Ma Mama Ngomong Apaan Harriet Istri Noah Daniel Anaknya Noah Haryat Harus Disinilah Ma Aku Akan Jagain Kalian Berdua Kata Fletcher Bertiga Dengan Anaknya Noah Jangan Khawatir Terus Mamanya Bilang Kita Tidak 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 Fletcher Tidak Setuju Kalau Harriet Harus Pergi Rumah Itu Karena Harriet Masih Muda Anaknya Masih Kecil Tetapi Mamanya Bilang Tapi Tidak Tidak Baik Kalau Dia Disini Dia Janda Eh Kamu Laki Laki Muda Orang Nanti Ngomong Apa Ya Tapi Aku Tidak Berdua Sama Harriet Ada Mama Di Rumah Gitu Tapi Mamanya Bersik Kokoh Bahwa Harriet Harus Pergi Dari Rumah Itu Baiklah Teman Teman Kita Akan Lanjut Ceritanya Minggu Depan